Apakah menjaga kebersihan tangan itu penting untuk dilakukan? Yuk cari tahu jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Tangan adalah jalur utama transmisi kuman atau media berpindahnya kuman ke dalam tubuh. Kuman-kuman yang berada di tangan dapat menyebabkan penyakit jika masuk ke tubuh. Apalagi sebagai tenaga kesehatan, di mana kita bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien. Sangat penting mencegah terjadinya infeksi, baik itu bagi pasien ataupun bagi diri sendiri. Untuk itu, kita perlu menjaga kebersihan tangan. Cara membersihkan tangan dapat dilakukan dengan cuci tangan dengan alkohol atau alkohol hand raps maupun cuci tangan dengan air dan sabun. Alkohol hand raps dapat dilakukan jika secara visual tangan tidak terlihat kotor. Teknik ini lebih cepat dan efektif untuk dilakukan. Prosedur hand raps dilakukan selama 20-30 detik. Untuk melakukannya, pertama, ambil cairan alkohol secukupnya dan taruh di salah satu telapak tangan. Kedua, gosokkan telapak tangan yang ada cairan alkoholnya tadi ke telapak tangan satunya. Ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dengan jari yang terjalin kemudian gosokkan. Lakukan sebaliknya untuk sisi tangan yang lain. Keempat, gosokkan masing-masing telapak tangan dengan posisi jari yang terjalin. Kelima, gosokkan punggung jari dengan telapak tangan sisi yang berseberangan. Lakukan untuk posisi tangan yang sebaliknya. Keenam, gosokkan ibu jari kiri yang tergenggam telapak tangan kanan dengan arah memutar. Lakukan untuk posisi tangan sebaliknya. Langkah terakhir, gosokkan jari-jari tangan kanan dengan gerakan memutar di telapak tangan kiri. Setelah selesai, lakukan sebaliknya untuk posisi tangan yang lain. Sementara itu, cuci tangan dengan air dan sabun dilakukan jika tangan terlihat kotor karena terkena darah, cairan tubuh pasien, maupun setelah menggunakan toilet. Apabila tangan beresiko terpapar oleh patogen yang membentuk spora, baik sudah terbukti secara klinis ataupun belum, maka sangat perlu untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Misalnya, terpapar oleh klostridium divisil yang dapat menyebabkan terjadinya diare. Prosedur cuci tangan dengan air dan sabun hampir mirip dengan prosedur hand raps dengan alkohol. Namun, memerlukan durasi sekitar 40-60 detik. Jangan lupa, cuci tangan dilakukan menggunakan air yang mengalir, sehingga kuman dan kotoran yang ada di tangan bisa luruh bersama air. Untuk menjaga kebersihan tangan dan mencegah penularan patogen, tenaga kesehatan perlu melakukan 5 momen cuci tangan dengan patuh, sehingga dapat mencegah dan mengendalikan terjadinya infeksi. Momen pertama yaitu sebelum menyentuh pasien. Ketika mau menemui pasien untuk melakukan suatu tindakan, tenaga kesehatan perlu mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga dapat mencegah resiko penularan patogen yang ada di tangan tenaga kesehatan kepada pasien. Momen kedua yaitu sebelum melakukan tindakan aseptik. Tenaga kesehatan perlu cuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik di area tubuh pasien yang beresiko untuk mengalami infeksi, misalnya pada area membran mukosa, area luka, maupun penggunaan alat invasif, sehingga pasien dapat terhindar dari patogen, baik yang berada di tubuhnya sendiri maupun yang mau masuk ke area tubuh pasien. Momen ketiga yaitu setelah kontak dengan cairan tubuh. Hal ini dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan dari resiko infeksi yang mungkin disebabkan oleh patogen yang berada di tubuh pasien. Sehingga, tenaga kesehatan harus segera cuci tangan setelah melakukan tindakan yang beresiko terpapar cairan tubuh pasien. Momen keempat yaitu setelah menyentuh pasien. Momen keempat ini sangat berkaitan dengan momen pertama. Sebelum menemui atau menyentuh pasien, tenaga kesehatan harus cuci tangan. Maka, setelah menyentuh pasien pun, tenaga kesehatan harus cuci tangan kembali. Hal ini dilakukan untuk mencegah kolonisasi patogen dari pasien yang berpotensi menyebabkan infeksi. Momen kelima, yaitu setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Di lingkungan sekitar pasien dirawat, mungkin terdapat patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Untuk itu, tenaga kesehatan perlu mencegah terjadinya kolonisasi patogen dengan mencuci tangan setelah menyentuh benda-benda di sekitar pasien dirawat. Meskipun, saat itu tenaga kesehatan tidak menyentuh pasien sama sekali. Sekarang, kamu sudah tahu pentingnya cuci tangan, prosedur membersihkan tangan, serta kapan saja waktu untuk cuci tangan. Budayakan hand hygiene untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di tempat pelayanan kesehatan Anda bekerja. Kepatuhan tenaga kesehatan untuk menerapkan prosedur kebersihan tangan, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Karena dengan melakukan tindakan sederhana seperti mencuci tangan, dapat memberikan efek yang besar dalam pengendalian infeksi. Jangan lupa untuk cuci tangan. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.